Lini Pertahanan Madura United FC Lini Pertahanan Madura United FC akan diuji pada laga pekan ke-10 Liga 1 2022-2023. Sebab tim yang berusia 6 tahun ini akan menghadapi penyerang tajam milik Persija Jakarta Michael Kermencik. Bomber asal Ceko itu sedang menjadi andalan lini serang Persija Jakarta. Dia sudah menjadi pemain tersubur sejauh ini di tim yang berjuluk Macan Kemayoran itu melalui kontribusi 6 gol hingga pekan ke-9 kompetisi domestik musim ini. Selain itu, target men berusia 29 tahun tersebut juga sedang on fire. Dari 6 gol yang diceploskannya, 4 diantaranya disarankan pada 3 laga terakhir. Seperti 1 gol kegawang PS Barito Putra, Minggu tanggal 11 September tahun 2022, 2 gol kegawang Bayangkara FC, Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022, 1 gol kegawang Arema FC, Minggu, tanggal 28 Agustus tahun 2022. Pelatih Madura United, Fabio Levundes mengakui, pemain asing tersebut perlu diwaspadain. Dia berharap, anak asuhnya, terutama barisan pemain belakang bisa tampil lebih solid dan mencegah Kermencik beraksi. Selain mengantisipasi kontribusi Kermencik, Fabio juga mengimbau Fahruddin W. Arianto dan kolega bisa meredam pemain Persija Jakarta yang lain, terutama yang bermain pada pertandingan tersebut. Striker mereka Persija Jakarta, memang sedang on fire. Kami harus waspadai itu, termasuk pemain-pemain lain. Saya akan siapkan untuk meredamnya. Kami upayakan bisa lakukan itu nanti di rumah mereka, kata Fabio, dikutip dari Liga Indonesia Baru, Jumat tanggal 16 September tahun 2022. Madura United dan Persija Jakarta akan saling berhadapan di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, Jawa Barat, Jabar, Sabtu, tanggal 17 September tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari Studio Rosya TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton video ini.